Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita bertemu di kuliah Pertama untuk Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman Ini adalah kelas DDPT AGB, kelas B Oke, jadi Saya Masuk sebagai dosen pertama Saya Tri Mariono dari Jurusan Proteksi Tanaman Agustus Pertanian Universitas Lampung Tim pengajar mata kuliah ini ada Tiga, saya kemudian sebagai PJ, kemudian ada Ibu Dr. Yuyung Fitriana nanti Di bagian Hama dan Bapak Dr. Hidayat Buji Siswanto Pada bagian Gulma Oke, kita langsung Mulai perkuliahan hari ini Oke, seperti tadi saya sampaikan Ini adalah dasar-dasar perlindungan tanaman Kuliah Pertemuan pertama Jadi kita akan membahas tentang Aspek-aspek dasar-dasar perlindungan tanaman Oke, kita Akan ada Banyak menggunakan Media dalam pembelajaran Mulai dari Zoom Kemudian Di kelas Dan juga Siakadu Dan semoga Anda Dapat mengikuti Kuliah ini Dengan Senang dan happy tentunya Oke Jadi Cakupan materi Dari Dasar-dasar perlindungan tanaman ini Ada Tiga Yaitu Bagian penyakit tumbuhan Nanti saya akan Masuk Ini bagian pertama Adalah pengantar dan pengertian Perlindungan tanaman Untuk hari ini Kemudian Definisi dan arti penting penyakit tumbuhan Dilanjutkan gejala Tanda dan penyebab penyakit Kemudian kehilangan hasil Dan pengendalian penyakit tumbuhan Kemudian terakhir adalah ujian Di bagian hama Dr. Yuyun Pitriana yang akan masuk Ini membahas tentang Berbagai macam aspek hama Kemudian Bagian gulma nanti Akan Masuk Bapak Dr. Hidayat Puji Siswanto Masing-masing dosen akan Melakukan satu kali ujian Kemudian khusus untuk bagian gulma Nanti ujian akhir semesternya Mengikuti jadwal yang Yang diindakan oleh fakultas Nah harapannya setelah Mengikuti mata kuliah ini Jadi yang pertama adalah Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar perlindungan tanaman Terhadap OPT Itu organisme pengganggu tanaman Yang kedua Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar-dasar ilmiah dari Pengendalian OPT itu Jadi bukan sekedar Tahu ya Kalau menjelaskan itu berarti Sudah sampai tingkat yang Ke level pahan Nah Khusus untuk Saat ini Karena kondisi yang tidak memungkinkan Untuk dilaksanakannya kelas tatap muka Maka perkuliahan Akan dilakukan secara daring Menggunakan berbagai Macam fasilitas Seperti yang tadi saya sampaikan Ada menggunakan Biklas Di alamat Biklas.unila.acad Kemudian Menggunakan Zoom Bisa juga dengan Youtube Nah Karena mata kuliah ini 3 SKIS Yaitu 2 Strip 1 2 SKIS untuk pertemuan kuliah Dan 1 SKIS untuk pertemuan praktikum Praktikumnya juga akan dilakukan secara daring Dengan berbagai macam aplikasi Seperti Zoom dan Youtube Mata kuliah ini adalah Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman Jadi sebelum Kita membahas materi Jadi yang harus dipahami terlebih dahulu adalah Tentang Apa itu Perlindungan tanaman Oke Jadi Dasar pijakan kita Tentang perlindungan tanaman adalah Undang-Undang nomor 2 Tahun 2019 Dan PP nomor 6 Tahun 1995 Untuk Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 Tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan Yang dimaksud dengan Perlindungan tanaman atau pertanian Adalah segala upaya Untuk mencegah kerugian Pada budidaya pertanian Yang diakibatkan oleh Organisme pengganggu tumbuhan Atau penyakit hewan Ini ada pada pasal 1.12 Sedangkan untuk PP nomor 6 tahun 1995 Tentang perlindungan tanaman Yang dimaksud dengan perlindungan tanaman Adalah Segala upaya untuk mencegah kerugian Pada budidaya yang diakibatkan oleh Organisme pengganggu tumbuhan Ini ada pada pasal 1.1 Jadi pada prinsipnya Sama saja ini antara Undang-Undang nomor 2 tahun 2019 Dengan PP nomor 6 tahun 1995 Nah kemudian Tadi di pada slide sebelumnya Ada kata-kata organisme pengganggu tumbuhan Jadi kita juga harus paham Apa itu organisme pengganggu tumbuhan Kita juga masih berpicak Pada definisi yang ada Di Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 Dan PP nomor 6 tahun 1995 Jadi Untuk di Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 Yang dimaksud dengan OPT Atau organisme pengganggu tumbuhan Semua organisme yang dapat merusak Mengganggu kehidupan Atau mengakibatkan kematian tumbuhan Jadi Tidak hanya sekedar Bukan dikhususkan hanya yang bisa menimbulkan kematian Tetapi juga Yang mengganggu dan merusak juga Ini pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 Terdapat pada pasal 1.13 Sedangkan Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 Ini sebenarnya definisinya sama saja Ini ada di poin pasal 1 dan poin 2 Oke Nah Itu tadi Sekilas tentang definisi dari Perlindungan tanaman dan Organisme pengganggu tumbuhan Nah untuk konteks mata kuliah Dasar-dasar perlindungan tanaman Organisme pengganggu tumbuhan Yang dimaksud ini ada Tiga Yaitu Yang pertama adalah penyebab penyakit Yang kedua Hama Dan yang ketiga adalah Gulma Jadi secara sekilas Dapat diartikan Penyebab penyakit adalah Agen biologi Atau parasit Yang dapat menyebabkan penyakit Tentunya penyakit pada Tanaman Bukan pada manusia Nah kemudian Kalau Hama adalah Hewan atau serangga Yang pada populasi tertentu Menimbulkan kerugian secara ekonomi Jadi kata kuncinya adalah Populasi dan kerugian secara ekonomi Jadi kalau hanya Misalnya satu ekor belalang Itu tidak disebut sebagai Hama Nah kemudian untuk gulma adalah Tumbuhan yang keberadaannya Tidak diinginkan pada suatu lahan Nah disini biasanya Mahasiswa suka Bingung dengan Gulma dan rumput Kebanyakan Beranggapan bahwa Gulma itu adalah rumput Atau rumput itu adalah gulma Padahal tidak seperti itu Ketika Kita menanam Padi Atau jagung misalnya Kemudian tumbuh rumput Oke Rumput tersebut adalah gulma Tetapi ketika Anda menanam Rumput untuk lapangan gulp Misalnya Maka rumput disitu bukan gulma Tetapi ketika Lapangan gulp itu tumbuh Padi misalnya Atau tumbuh jagung Justru padi atau jagung Pada tanaman gulp itu adalah Gulmanya Karena Itu yang tidak diinginkan Oke Jadi kemudian Timbul pertanyaan Mengapa Tanaman harus dilindungi Dari PT Oke Anda sebagai Mahasiswa agribisnis Tentu berpikirnya adalah Tentang Usaha tani Kalau Anda melihat Suatu lahan pertanian Tidak seperti Mahasiswa misalnya Jurusan agronomi Proteksi tanaman Atau yang lain Jadi Mengapa tanaman harus dilindungi Dari OPT Karena OPT ini Menimbulkan kerugian Pada tanaman Atau pertanian Yang kita usahakan Terus kemudian Apa saja kerugiannya Jadi yang pertama Tentu adalah Menurunkan Kuantitas Misal Tanaman Padi Atau tanaman Sawit Terserang penyakit Kemudian Tanamannya mati Tentu secara produksi Akan menurun Kuantitasnya Atau Tanaman Lada Misalnya yang banyak Di Lampung Ketika terserang Pitop torang Tanamannya mati Kemudian Produksinya pasti akan Turun secara kuantitas Jadi kerugian yang kedua Adalah menurunkan Kualitas Kualitas ini Lebih ke aspek Estetika Misalnya Ketika Anda Ke pasar Membeli Apel Atau membeli Cabai Misalnya Ketika ada yang Busuk-busuk Pasti Anda tidak Mau Membeli itu Ataupun Kalau Pedagang itu Tetap menjualnya Maka dia akan Menurunkan Harganya Kenapa diturunkan Karena secara kualitas Dia Cacat Atau Secara kualitas Dia sudah turun Sehingga harganya Menjadi turun Nah Kebanyakan Produk-produk Yang mengalami Penurunan kualitas ini Akan turun juga Harganya Atau bahkan Mungkin tidak laku Karena Persepsi masyarakat Dapat berbeda-beda Terutama Kalau Di supermarket Tentu Atau bisa dikatakan Tidak ada Barang-barang yang Cacat Atau Busuk sebagian Masih dijual Tapi kalau di pasar tradisional Mungkin beda lagi Kemudian Kerugian yang ketiga Adalah meningkatkan Biaya produksi Kok bisa Bagaimana dengan Adanya OPT Kok biaya produksi Meningkat Iya Karena OPT itu Harus dikendalikan Supaya Tanaman kita Bisa diselamatkan Atau Kerugian secara Kuantitas Atau kualitas Itu bisa ditekan Nah biaya Pengendalian Itu Akan meningkatkan Biaya produksi Karena kita menambah Out input Untuk Merawat tanaman kita Nah Ini adalah Dampak dari OPT Pada Kegiatan pertanian Atau pada tanaman kita Sehingga OPT ini perlu Untuk di Atau tanaman ini perlu Untuk dilindungi Dari OPT Nah Anda sebagai Mahasiswa agribisnis Meskipun Anda tidak Praktek langsung Menanam Tetapi Lebih ke aspek Ekonomi Dari Suatu Sistem usaha Tani Pertanian Begitu Tentu pola pikir Yang harus Anda Kembangkan adalah Ekonominya Untung Atau ruginya Begitu Ketika semakin Banyak biaya Produksi Harus Dimasukkan Terus banyak input Yang dimasukkan Berarti Akan Semakin menurunkan Hasilnya Atau Keuntungannya Begitu Nah Ini Khusus Untuk Pertemuan Pertama Ini Ada tugas Yang bisa Anda Kerjakan Ini tugas Sudah Saya Ini juga Diklas Silahkan Dikerjakan Simple Tulis dalam Satu paragraf Mengapa Satu Harus mengambil Mata kuliah Tentu Jawabannya Jangan Anda Tulis Karena mata kuliah Ini wajib Sehingga Anda Harus mengambil Oke Terima kasih Sudah Selesai Kuliah Untuk pertemuan Yang pertama Pertanyaan Atau diskusi Dapat Disampaikan Di Siakadu Seakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh